Di video kali ini kita akan coba main career mode untuk pertama kalinya di FC24 Dan nanti kita lihat ya apa yang baru dan apa yang gak ada upgradenya Dan kita akan pakai Manchester United di manager career mode kali ini Ya cuma di video ini aja Gak akan lanjut season 2 cu, gak akan lanjut ya Karena janji kita di video tersebut adalah 1 season 2 Oke, kita langsung dari main menu Langsung manager career ya teman-teman New manager career mode Kita akan play as real manager aja ya Gak usah bikin-bikin, kita akan cari Tenhag Ada gak Tenhag cuy? Tenhag, mana Tenhag? Ada Tenhag ya Oke, disini seperti biasa ada ganti kostumnya Kita lihat apakah ada sesuatu yang baru disini ya Oke Oh ada polo nih ya Mirip Gerard Bell nih Sering-sering pergi main golf gitu nih biasanya yang pakai ya Kemudian ada apa lagi ya Outer, oh ada hoodie Oh ini jadinya Raditya Dika cuy Tenhag ya Kalau begini Sering-sering pakai hoodie Ini pakai ini aja Jazz-jazz gitu ya Menir ya Terus outer Anjing bisa pakai celana pendek Mau nongkroh apa ngelatih bos? Tenhag begini ngelatih sih dipecah sama glazer cuy Anjing, kayak company banget kalau dia pakai celana jeans Udah pakai hitam aja Hitam, mana tadi hitam? Nah, disitu Tuh ini Ini mau jogging dia Black sweat aja Gak usah dah kita ganti Pokoknya itu ada pembaharuan ya Di kostum beberapa ada tambahan outfit gitu Nah, kalau ini sih seperti biasa Gak ada yang berubah Hanya berubah background Amal layout User experience-nya aja Dan asap-asap di belakang masih bertema horror ya Dan transfer budget kita Kalau misalkan pakai MU tuh 268 juta Kita diminta untuk domestic success Continental success-nya high Brand exposure, critical, dan lain sebagainya Ini klub-klub besar pasti punya Kurang lebih ya Sama misinya dengan Major United Karena targetnya tinggi gitu Ini juga masih sama Sampai ultimate disini Yang nonton video pertama kita main YFC pasti tahu Sebenernya skillku ada disini nih Tapi kita akan coba pakai ultimate ya Ini 4 menit 4 menit aja deh Ini gak ada yang beda ya Kita pakai dollar, gak apa-apa Transfer window, bla 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 Ini masih bisa kita ubah menjadi 1 miliar Tapi gak usah lah ya Nanti kita akan coba beli 1 pemain aja Kita lihat gimana cutscene beli pemain ya Astaga Gak ada bedanya Ya Tuhan Cutscene-nya sama kayak FIFA 23 Astaga Bro Mahal loh game anda loh Saya rela-rela ultimate loh Ultimate edition loh Biar bisa main duluan Ternyata cutscene yang Sama pas perkenalan pelatih Tapi disini kayaknya baru nih Welcome to the club ya Kita akan Atur Tactical Vision kita Ada beberapa pilihan Kalau misalnya kita lihat di atas ini Berarti ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 6, eh 7 Ya kita lihat ada apa aja Ada standar Ada wing play Ada Tiki Taka Ada Gagian Press Kemudian ada Park the Bus Counter attack Kick and Rush Ini inggris banget Kick and Rush Counter attack Jose Mourinho Oh ini Counter attack kok Jose Mourinho Ole Ya Park the Bus baru Jose Mourinho Gagian Press Ini adalah Klopp Dan Tiki Taka adalah Pep Guardiola Wing play Harul Dagul Anda tahu kan Saya sering bermain Di sayap-sayap ya Jadi mungkin kita akan pakai Sayap aja Wing play gitu ya Oke ini Kita bisa custom Sesuai Yang kita mau ya Kalau misalkan Taktik ini Jadi teman-teman bisa Custom sendiri Dan ini nanti berpengaruh Ke Pemain Dan Gameplay mungkin ya Nanti kita lihat Oh oke Sekarang kita bisa Hire coach ya Nggak cuma scouting aja Yang bisa kita hire Dan disini udah ada pilihannya Di kiri Tactical Vision tuh Berarti Sesuai Taktik yang kita mainkan ya Tadi kan ada pilihannya tuh Wing play Blah 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 Knowledge nya Ini udah ahli banget Atau accomplish Atau Cupu Apakah ada pelatih cupu Nggak usah anda cuk Ngelatih kalau cupu ya Nih berarti Kita akan pakai William Chapman Teman-teman ya Nih Dia mahal banget tuh Gajinya Sekitar 15.000 Per minggu Anjir Mahal banget Adsense aja Nggak sampai segitu Oke Belum sampai Nanti semoga sampai Ya Jadi Itu kalau dia expert Dan bintangnya banyak Berarti mahal ya Itu Bisa kita atur tuh Nanti Misalkan mau taruh dimana Di Dacking skill kah Di tengah kah Di defense kah Atau di penjaga gawang Jadi Misalkan kita coba ya Satu ya William Chapman ya Nah ini Staff pelatih kita Ada idealnya seberapa Dan cara Achieve nya adalah Dengan hire Staff pelatih tadi Misalkan nih Chapman Tadi kita hire Untuk attack Dia bisa Karena bisa semua kan tadi Jadi bisa ditaruh Dimana aja gitu Jadi ini kita coba satu Nanti kalau misalkan teman-teman Mau coba sendiri juga Bisa nambah-nambah tuh Tapi asalkan sesuai budget Yang teman-teman Pilih ya Gitu Nah tadi kan kita Wing play Dan Pakai expert ya Jadi itu player impact nya Berkat Pelatih yang kita hire tadi Adalah plus 2 Ke setiap pemain Yang ada di depan Sedangkan Pemain-pemain tengah nih Nggak berimbas nih Yang berimbas hanya Kiri Depan Dan kanan Gitu Ya kalau misalkan nanti Ada yang Naruh di tengah Berarti yang di impact Tengah yang naruh di defense Akan di Defense gitu ya Pokoknya sesuai posisi Nangkap kan teman-teman Ya segitulah gambarannya ya Saya kan cupu juga Kita bisa Hire 12 coach Tuh ya Tapi kita satu aja Kan tadi udah ngetes Nanti kalau misalnya kita main Career mode Baru kita Hire semuanya Kita sekarang Main menu aja langsung Anjing Tidak ada pembaharuan cu Disini cu Lihat Secara menu Layak awetnya sama Padahal yang paling penting Biar kita betah main tuh Ini menurut cu Karena kan kita bakal Memandangi ini Terus menerus Pas kita formasi Dan lain sebagainya Tapi disini ada Tim strategi yang tadi Pembaharuan nya Sama ada training plan Coba kita lihat Training plan nya Ini training plan nya Teman-teman Yang itu loh Bisa ngatur Mau fokus ke sharpness Atau ke fitness Misalkan martial nih ya Latihannya Dipush gitu ya Training nya Kita pakai energi fokus Atau all out energy gitu Atau mau ningkatin sharpness nya Ini bisa kita kekiriin Gitu Maksudnya ya Dan itu bisa kita Pilih Per pemain ya Atau mungkin Kayaknya tadi aku lihat Mas Kumis juga Bisa Oh ini Apply for all player gitu Bisa untuk semua pemain Jadi Bisa persatu Bisa semua Tim gitu Merasakan Training yang sama Apply for all aja Lihat Bug pertama di career mode Yang kita temukan Dimas Kumis juga ngalamin ini sih Tuh Di atas tuh Belum proper Tuh Harusnya ada mungkin Gambar-gambar kah Apa grafis kah Tapi itu ada tulisan Kayak orang nge-coding tuh TM Underscore Training plan Game sejuta bangsa Sedangkan objektif Layoutnya sama Ini sama lah Ini Masih Kayak kemarin Cuma ke tifon dan layout News juga masih sama Tidak ada perbedaan Inbox juga masih sama Notifnya juga begini Player chat tentu saja Nanti disini Team manajemen Masih sama Team chat juga Squad hub juga masih sama Coba kita lihat Squad hubnya seperti apa Oke Ada status Ada Statistik Ada development Ada finansial Masih sama Sama FIFA 23 ya Pemain muda Coba kita lihat ya Ini kan kita beli ultimate ya Apakah akan dapet Yang homegrown talent Apakah 60 ini Homegrown talentnya Batis Batis tuta ini Teman-teman Tapi kayaknya terlalu rendah gak sih 60 Di FIFA 23 Kita bisa dapet 65 bahkan ya Mungkin ini sih Homegrown talentnya ya Bisa jadi Bisa jadi Bisa jadi nih Coba kita promote Apakah ada animasinya Pas kita promosiin Pemain muda atau tidak Tidak ada Development plan Apakah ada yang berbeda Kita akan lihat Tidak ada teman-teman ya Sama aja Tidak ada Yang spesifik Tapi kayaknya Development plan tuh Ada tulisannya Di samping form Itu kayaknya Di FIFA 23 Gak ada ya Disini baru ada Di transfer Ini kita bisa Atur scouting kita Seperti biasa Ini bisa nyari Ke berbagai liga Yang ada di FIFA Ya teman-teman Ini ada scouting kita Banyak banget Misalkan nih Ini juga masih sama Kayak FIFA 23 ya Kita akan mencari Pemain ke Liga Amerika Coba gitu-gitu Kita coba Cari sendiri Apakah ada Perbedaan Tidak ada Saya pengen Kane ya Yang saya beli Kita Cari dulu Abangnya Harry Kane Kita akan beli dia Teman-teman Kita akan lihat Nanti Bagaimana Cutscenenya ya Kita Solist dan view In transfer hub Apakah ada Perbedaan disini Sama saja Kecuali animasi Yang di kanannya ya Mungkin beda Itu Tapi disini Sama semua Oke ini Staff pelatih muda Kita juga Bisa kita atur ya Scouting kita Teman-teman nih Tensuton Kita bisa taruh Di berbagai negara Yang ada di FIFA Untuk scouting Misalkan kita Scouting di Di Apa namanya nih Mana sih Asia lainnya Jepang Gak ada liganya ya Karena lisensinya Udah dibeli E-Football Di Korea Gitu Kita bisa Oh sekarang Bisa spesifik nih Ya Posisinya Kalau misalnya kemarin Kan gak ada tuh Harus Di type Kayaknya Selesainya ya Gak ada position Gini Oke misalkan kita Mau cari CM penerus Bruno nanti Kalau Bruno pension Jadi oke Seperti biasa Disini juga bisa Ngecek transfer story Kita belum beli Siapa-siapa Layoutnya sama lah ya Finance Disini Kita lihat Sama Teman-teman Masih begini Sama saja Calendar Kalender Ah iya Siap bang Baru banget Bagus banget Sumpah YFC Fumban Aku ngeliat Kalender begini Gak pernah tuh Di FIFA 23 My career Coba kita lihat Oke Sama saja Bisa cari job Juga Player start Kita Ya sama Other league Bisa cari Ya Sama juga Males Apa gimana sih Berarti Yang difokusin Atau IFC Di ultimate team Dia setahun Cuma Ngambangin Ngambangin Ultimate team Karir mode Nggak dikembangin Disini Enggak penting Juga Ini Advance Aja lah Oke Coba kita jual Beberapa main Satu saja Garnacho Ditawar 16 Sama Barcelona Kita akan Coba Lepas Garnacho Nanti kita Lihat Coba kita Lihat Disini Berarti Sama Aja kan Pas kita transfer Juga Nanti aja Oke Kita coba Beli Herikin Teman-teman Approach To buy 130 Approach To buy Allahu Akbar Masya Allah Sama 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 Padahal Disini Poin serunya Ngapain Kita beli IFC Cok Cok Cuma Diganti Warna font Doang Ininya Mas Sama 150 Dah 150 Tuh Ambil Masa Gak Mau Ya Allah Kok Gak Mau 150 Ditolak Sama Juga Begini Lagi Cok Karena Ditolak Hurricane Kita Akan Coba Beli Omision 119 Harganya Oke Kita Punya Uang Kok 160 Minimal Kata Dia Oke Skip Aja Ini Kita Lihat Tadi 160 160 Mau 179 Oke Ya Proses Transfernya Masih ada Tension Temen Temen Gak Ada Update Lain Cok Kita Accept Aja lah Oke Masih Sama Cok Aha Oke Kita Coba Nawar Gaji Sendiri Ya Gak Usah Deligate Gitu Maksudku Negosiat Dulu Kita Oke Oke Masih Sama Krusial Dah Kalau Gitu Ya Oke Accept Berapa Aja Allah Gak Seru Banget Disini Gak Ada Yang Baru Gak Bisa Nikmatin Proses Transfernya Cuk Cuk Kita Lihat Nih Sekarang Perkenalan Permainnya Gimana Cuk Apakah Ada Sesuatu Yang Baru Atau Tidak Ini Tolong lah IFC Astaga Allah Aduh 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 Omi Sen Nomor Sebelas Omi Sen Sama Anjing Gak Ada Seru Serunya Karir Mod Cuk Cuk Oke Kita Putuskan Pake Mod Apa Ya Nanti Ya Kalau Ini Gak Ada Bedanya Bedanya Dia Cuma Nambah Satu Cutscene Dapet Ballon Dior Gak Penting Gak Penting Mending Perbaikin Cutscene Yang Lain Ada Yang Baru Gameplay Kita Udah Lihat Di Video Sebelumnya Jadi Sekarang Kita Skip Sampai Ke Akhir Musim Seperti Biasa Biasa Apakah Kita Akan Dibecat Di Tengah Tengah Karena Nggak Latihan Atau Nggak Nemu Objektif Seperti Apa Jadi Mari Kita Skip Apakah Disini Impact Lebih Besar Atau Nggak A few Momen Later Hade 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 Main Laku Juga Sama 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 Cuk E FC Lebih Sampah Dari FIFA Duit Tiga Cuk Ya skip-skipannya udah kelar Temen-temen 3 match terakhir Menang tuh lawan Crystal Place Kemudian menang lawan Arsenal Dan menang lawan Brighton Di game kita menang di real life Kita dibantai sama Arsenal Sama Brighton tadi Kayaknya IE memprediksi Hal yang benar deh Kita main sendiri peringkat 5 Skip-skipan peringkat 5 Titik tapi 4 Bisa-bisanya Stonevilla 3 Ramasuk FA Cup Final Liverpool sama Stonevilla Karabau Cup City yang juara Kita kalah dimana cu Masa ronda 2 Ronde keempat udah kalah sama Liverpool Liga Champion ya Kita lihat Milan PSV Kita kalah Madrid Di quarter final 3-0 Bukan salah saya berarti di FIFA 2-3 Kalau kita peringkat 5 Udah disetting sama AI-nya IEFC Waduh lah Males banget Melihat karir mode tahun ini Ya jelek 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 Tampah abis Sudah teman-teman ya Subscribe Subscribe Tampah out Zabah 4G 3G $3 Terima kasih.